Perayaan Hari Jadi Kota Pekalongan yang biasa diperingati pada tanggal 1 April dipastikan berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum adanya masa pandemi COVID-19, peringatan hari kelahiran Kota Pekalongan tersebut biasanya diisi dengan serangkaian acara inti seperti kirap, festival budaya, berbagai macam perlombaan, dan sebagainya. Namun, di peringatan Hari Jadi tahun 2021 ini difokuskan dengan kegiatan istiqozah, doa bersama, dan hataman Al-Quran. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Awzan Arselan Junaid menyampaikan untuk hari jadi Kota Pekalongan di tahun 2021 ini yang pasti tidak ada acara seremonial, tidak ada kirap, atau kegiatan yang mengundang banyak masa. Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyambut hari kelahiran Kota Pekalongan pada 1 April mendatang hanya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dalam bentuk istiqozah dan doa bersama. Sedangkan, untuk kepastian rundown kegiatan istiqozah dan doa bersama tersebut tengah dibahas pada hari ini dengan asisten 3 sedah Kota Pekalongan. Dalam kegiatan istiqozah dan doa bersama, nantinya juga akan dilakukan sejumlah pembatasan, jumlah orang yang hadir, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari kerumunan dalam rangka penjagaan serta penularan COVID-19 di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan masih dibahas siang ini, yang pasti tidak ada acara, tidak ada kirap, tidak ada apa, hanya perencanaan kita adalah istiqozah. Tetapi kepastiannya rundown acara masih akan dirapatkan pada hari ini dengan asisten 3. Wali Kota Pekalongan berharap Masyarakat yang tidak bisa hadir dalam acara tersebut bisa mengikutinya via live streaming dan meminta kepada perwakilan toko agama dari berbagai lintas agama untuk bisa menyukseskan acara tersebut dengan menggelar doa bersama sesuai keyakinan masing-masing pada malam hari sebelum hari jadi Kota Pekalongan. Romy Soeharto, Patik TV, melaporkan. Terima kasih.